KOMISI PENYARAN INDONESIA Komisi Penyaran Indonesia, KPI, Pusat meminta pihak televisi untuk tidak mengundang para pelaku KDRT di seluruh acara televisi dan radio. Hal ini entah apakah terkait dengan kasus yang sedang dialami oleh Hestike Jora yang melaporkan Rizky Bilar ke polisi. Kasus yang dilakukan Rizky Bilar kepada sang istri, Hestike Jora membuat gempar dunia hiburan tanah air. Bahkan dalam dua hari belakangan isu yang dilakukan Rizky Bilar menjadi headline di berbagai media di Indonesia. Bagi KPI, seharusnya publik figur menjadi contoh, baik bagi masyarakat bukan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan Rizky Bilar kepada Hestike Jora para. Figur publik harus memberi contoh positif kepada pemirsa, baik melalui apa yang nampak di layar kaca maupun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nuning sendiri berharap apa yang dilakukan KPI ini sebagai usaha untuk menghapuskan KDRT sebagai bentuk penghormatan kepada hak asasi manusia. Keadilan dan kesetaraan gender Dengan diskriminasi dan perlindungan korban, kami akan berkomunikasi dengan setiap lembaga penyiaran khususnya penanggung jawab, program siaran untuk lebih mengambil posisi yang tegas terhadap isu. Isu KDRT ini, harapannya, sikap tegas dari lembaga penyiaran ini dapat memberikan edukasi positif kepada publik dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan, baik itu KDRT ataupun diskriminasi lain. Tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!